assalamualaikum para sahabat semua kali ini saya akan membagikan om pan sultan ya bahan-bahannya terdiri dari dua potong cuetongkol yang sebelumnya udah dikupas itu yang hitam-hitamnya kulitnya yang hitam-hitam terus empat putih telur ayam satu bungkus santan karak satu bungkus susu bubuk denkau dua bungkus perangsang abah yang warna kuning terus empat bungkus bondon wangi ya sahabat empat bungkus bondon wangi terus pengeras telur penyu dan terakhir bahannya adalah kroto bagaimana cara perasikannya ikuti terus videonya lupa siapkan dua lembar daun pandan pertama-tama kita ambil putih telur ayamnya ya 4 butir putih telur ayam kita ambil putihnya saja ya sahabat karena ini adalah umpan putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita aduk terlebih dahulu putih telur ayamnya ya sampai benar-benar berkurang kembang tandanya telur itu sudah tercampur dengan rata terus langkah selanjutnya kita parut ikan cue tongko nya yang sebelumnya setelah dibersihkan kulit yang warna hitamnya ya sahabat ya kita haluskan 2 potong 2 tongko nya kompan ini sudah terbukti ya sahabat keampuhannya di segala kondisi ya kondisi air atau cuaca ya sahabat terus kita masukkan 4 bungkus bondon wangi nya ya kita parut aja semua bahannya 4 bungkus bondon wangi kita gunakan 4 bungkus saja ya sahabat kemudian warna pun warna pangk ap terus kita aduk bahannya ya sampai benar-benar tercampur semuanya nah setelah tercampur kita tinggal tuangkan satu bungkus santan karanya ya sahabat saya gunakan satu bungkus lalu tuangkan satu bungkus susu bubuk dengkau tuangkan juga dua bungkus berangsang abak warna kuning tuangkan dua bungkus berangsang abak warna kuning sahabatku kita aduk lagi sampai tercampur setelah tercampur terakhir kita tinggal tambahkan kelotok untuk pemakaian kelotok terserah sahabat-sahabat ya mau pakai banyak lebih bagus ini saya pakai protonya satu on nah setelah selesai kita tinggal masukkan ke kantong plastik yang ditambahin dengan dua lembar daun pandan masukkan ke kantong plastik ya sahabat untuk proses nanti perebusan ikuti terus videonya jangan skip biar tidak salah dalam penerapannya ya sahabat ini umpan jadikan dua kantong plastik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Kita ikat plastiknya Usahakan jangan ada ruang angin ya sahabat Oke umpan sudah siap kita rebus Rebusan ini memakan waktu 15 menit ya sahabat Usahakan airnya mendidih terlebih dahulu Baru kita masukkan umpannya Oke sahabat Setelah proses rebusan selesai Langkah selanjutnya adalah kita aduk Semua bahan Yang tadi kita telah rebus ya Kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya dingin ya Agak dingin Jangan lupa dibuang daun pandan Kalau ada kipas angin Lebih baik dikipasin dulu ya sahabat Biar dinginnya lebih cepat Kita tuangkan aja Semua bahan yang tadi Yang dua bungkus Kita aduk-aduk Ini umpan Tidak pakai amisan lagi ya sahabat Karena sudah pemakaian di awal Yaitu dua potong ikan cue Kita aduk-aduk Sampai tercampur dengan rata semuanya ya sahabat ya Pelan-pelan aja Jangan selalu ditekan Supaya kerotanya tidak ikut hancur Nah kalau teksturnya kelembekan Sahabat-sahabat bisa gunakan Pengeras Kelor penyuh Atau Kinoi Tawar ya yang kotak Aduk sampai benar-benar pas Dan kalis Tidak lembek Dan tidak keras Kalau misalnya Masih terlalu lembek Bisa tambahkan lagi sahabatnya Tergantung sebera Yang penting Jangan terlalu lembek Dan jangan terlalu keras Setelah itu Kita tinggal masukkan Ke kantong plastik Tujuannya agar Kumpan tidak mudah basi ya sahabat Jadi kita gunakan kantong plastik Kita ikat Ikat semuanya Oke sahabat Kumpan sudah siap Kita gunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton